Saya pengen tanya aja, saya nih sejujurnya sholat masih suka ada bolong-bolong Tapi saya puasanya puas terus setiap tahun, kalau puasa saya mah puas terus Gak pernah kalah ya? Gak pernah kalah, cuman sholatnya aja nih yang masih bolong-bolong Masih bolong-bolong itu Sebenernya gini ya Gak, saya nanya Pak Ustaz Jadi memang ya, memang rukun Islam kan ada lima Semuanya wajib ya Tetapi dibagi tiga lagi oleh para ulama Ada yang wajib, tidak ada pilihan Jadi kalau orang tidak melakukannya, itu bisa dianggap tidak muslim Syahadat dan sholat Dan ini dua hal tidak bisa ada toleransi Kalau syahadat jelas orang batalin, misalnya dia bilang saya murtad Maka bisa batal keislamannya kan Sama dengan sholat, kata Nabi SAW Awal amal dihisap hari kematian adalah sholat Kalau dia baik maka akan membantu amal yang lain Kalau dia buruk maka akan rugilah dia Dan perbedaan dasar antara muslim sama kafir adalah di sholatnya Itu rukun Islam Yang bagian pertama dari lima ini kan dibagi tiga lagi Yang pertama yang wajib tidak ada toleransi Yang kedua Wajib tapi masih bisa diganti dengan hari yang lain Kalau ada udhur syari'i Kayak musafir, sakit Wanita mungkin haid Menyusui, nifas segala macam Tapi diganti hari lain itu adalah puasa Ramadan Dan yang ketiga ada wajib tapi ini seperti tanda kutip Allah SWT ingin menguji kita Kita mau gak melakukan perintah agama Karena ada bahasa bagi yang mampu Zakat dan haji Maka ini juga sebagai tanda kutip seperti tantangan Ayo nih mau gak kamu kejar pahala lebih ekstra gitu Kalau orang mengatakan ya ini kan tidak wajib Ya sudah saya gak usah fikirin Dia meninggal gak berdosa selama tidak wajib Tapi dia kehilangan pahala Kalau dia niat, minimal dia niat Maka dia insya Allah akan dapat pahalanya Walaupun dia belum bisa melakukannya Nah penting niat wajib Jadi makanya Kalau puasa tanpa sholat Dia seperti menjauhi Rukun Islam yang kedua Dan itu tidak boleh